Hai bukan itu apa sih aku tadi memang nyata ini di stek apa ini ya gimana Teng kotok bu Teng kotok Mari go bu Teng kotok Teng kotok Teng kotok Tuh bu liat Kofi ambung ininya Daunnya Bu Bu Sehat di kamera lebih bagus Ini di sekolah lagi bikin teng ini Tengkebin Tengkebin Teng ke sekolah lagi Iya Tengnya udah udah Teng yang biasa lagi Tengnya udah teng ini Coba yang ini Ini kan bau ya Terima kasih hai 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 sabutan lagi tuh ya terus kayak panas Oh jenis-jemur daunnya apa bunganya berapa lama di mulai ya pokoknya sampai kering ini lagi udah-udah beresnya enggak orang-nya udah sampai kering aja hai 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 ini dia bisa hai 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 ada bapak ibu yang pernah makan mainko green saya yakin pernah oke tapi bapak ibu Beda atau yang itu kecambah Kalau ini itu sayuran mungil Jadi sayuran itu ada yang kita konsumsi kecambah saat sprout Lalu kemudian ada yang sayuran mungil, ada juga sayuran baby Ini bukan baby, ini sayuran mungil Kalau baby itu dia misalkan ini bayam dipanen udah sebesar ini Kalau ini mungil dia Emang ini dipanen hanya dalam usia 7 hari Jadi sejak ditanam 7 hari dipanen Jangan lihat kecilnya tapi lihat kandungan nutrisinya Jadi gini setiap tanaman itu dia punya kandungan NG protein yang dia bawa pada saat proses pertumbuhan Yang itu jadi bekal pertumbuhan dia sampai dia besar Nah karena ini dikonsumsi oleh kita dalam usia yang sangat singkat Di 7 hari saja maka kandungan-kandungan itu akhirnya kita konsumsi Makanya sayuran mungil ini 30% lebih baik daripada sayuran dewasa kandungan nutrisinya Nah bapak ibu pasti pernah makan misalkan ketika datang ke restoran Datang gitu makan misalkan stick atau salmon Atau apa yang diatasnya itu dikasih taburan Gitu kan daun-daun kecil berseraka Nah itu adalah microgreens Microgreens itu bisa dari berbagai macam sayuran daun Bahkan dari sesuatu yang tidak laji buat kita Contohnya adalah microgreens bunga matahari Jadi bunga matahari ditumbuhkan 7 hari dipanen Nah digimanain dijadikan topping salad Atau dijadikan topping ketika kita mengolah seti Barbekiwan atau dan lain sebagainya Nah ini nanti di program datangin ini dipraktekan oleh anak TK Oleh anak Pak Ud Nah ini praktek anak-anak Pak Ud datanginnya itu dia Dan ini sesuai dengan usia mereka Karena ini berkaitan dengan isu stunting Nah jadi ini tuh makanan yang bagus buat anak-anak yang menderita stunting Karena kandungan enzimnya sangat ting Kayak perbedaan mungnya dengan baby Padahal usianya juga baby kan Ya usianya baby Tapi kalau di sayuran baby itu adalah sayuran bayi Pak Jadi bukan sebesar ini Jadi sayuran baby itu pernah ngeliat kailan yang dijual di supermarket Ada satu jengkal itu sayuran baby Oh artinya belum layak panen Ya gini kalau sayuran baby itu dia sudah keluar daun sejati Ya belum layak panen Ya kalau ini dia itu gak boleh sampai keluar daun sejati Hanya masih daun semu udah kita panen Makanya kita tidak tahu ini apa ya Makanya kita gak tahu apa Ini apa Ini bayem batik Nanti yang kalau besarnya warna hijau luarnya Di tengahnya itu wakam merah Itu bayem batik Nah Panennya digunting Panennya digunting Nah dikerawat bisa Pak Kalau Bapak mau tebus Sama potnya aja lah Oke pertanyaan yang pertama Apakah panennya digunting Sebenarnya panennya bisa digunting bisa dicabut Cuman kalau dicabut Bapak harus nyuci Iya Nah kalau saya gak pernah saya cuci lagi Karena ini disemprot oleh air bersih setiap hari Jadi gak usah dicuci lagi ya Disemprot Nah setelah itu digunting Tinggal ditaburkan Nah lalu kan saya gak bikin steak di rumah Nah Bapak ibu nanti kalau bikin dadar telur Kasih topping Nasi goreng Nasi goreng Tapi jangan dimasak Ketika matang Puruluka Akhirnya apa Nasi goreng pinggir jalan Jadi nasi goreng Hotel Bintang 5 Karena kandungannya Silahkan Bapak ibu nanti pelajari Di Google itu ada micro green Lihat khasiatnya Cara menanamnya Cara menanamnya mudah Pak Baripurum aget biasa Kalau Bapak udah biasa Bakinnya Jadi gini Pak Ini mudah nanamnya Sama seperti kita saat menyemai Menyemai ya Tapi ini media tanamnya Gini Micro green itu bisa pakai tanah Bisa juga Cuman kalau pakai tanah itu kotor Nah jadi saya biasanya pakai kokopit Oh ini yang saya bingung nih tadi Kok bisa langsung dimakan Jadi ini gak bisa tumpah Kokopit itu dia ketika ini Dia nempel Saling nempel Nah kokopitnya bisa dipakai Cuman sekali enggak Jadi ketika ini digunting Nanti kok ininya di ancurin lagi Jemur Remes-remes Bukan ya kokopit sisanya Kan masih ada akar-akarnya Jemur Nanti si akar-akarnya Berterbangan dengan sendirinya Kokopitnya bisa dipakai lagi Terus berbuang-buang Nah pupuknya? Gak pakai pupuk sama sekali Karena ini pak Ini mengandalkan nutrisi Yang dibawa secara alami Oh iya iya Stok biji Kayak ini juga Jadi tanaman itu Udah gak usah pakai pupuk Kalau media tanamnya bagus Karena apa? Karena dia udah bawa Kayak kita loh sebetulnya Sama dengan buraya koi 15 hari itu kan Belum dikasih makan Iya Nah ini 7 hari ya Jadi usianya Dan ini apa yang dimaksud Dengan super food Walaupun ini kecil Tapi dia disebut dengan Super food Makanan suatu Jadi jangan pernah menyanyiakan Hal yang kecil Ternyata yang kecil ini Kandungan nutrisinya tinggi Lalu kalau kita ngomongin Super food Kalau super drink Kita bisa dapat dari mana? Nah kita akan masuk Kesana ke depan Dan ke lewat samping Di sana ada lemari Sumpah Tapi itu berarti biji Beli kita ya Nah Tadi bagus Pertanyaan buku Belum saya jawab Bisa benih apa aja Yang kita semuanya dijadikan Mitroglin Lazimnya sayuran daun Semua bisa Selada Pak coy Gitu ya Semua itu bisa Cuman Nah Harus dihindari Menggunakan Benih Hibrida Yang dilapisi Kalau yang Hibridanya Gak dilapisi Bisa Tapi kalau yang dilapisi Itu gak boleh Kenapa? Karena kita ingin Mengkonsumsi ini Di dalam usia yang Mening yang singkat Nah Kalau kita konsumsi Di dalam usia yang singkat Residu dari jad Kimianya masih ada Belum terekstra Sehingga kita yang tadinya Mau makan super food Malah jadi Anak Anak Jadi penyakit Karena Benihnya Benih ini masih mengandung Tadi Masih mengandung tadi ya JPD yang kimiawi Gitu kan Lalu kemudian Konsum-sum-sum Kimianya masih ada Karena gini Ketika kita makan Mungkin bijinya juga Masih kemakan Masih ada yang nama Biar bijinya kan Nah Begitu Ini yang ini Setiap hari ya Ini udah Lebih ini Ini udah lebih Ini untuk tempat Jadi kalau Kalau untuk dikonsumsi Tujuh hari ya Jadi ini tuh gini Prinsipnya Ini singkat waktunya Jadi kalau kita misalkan Nanam Tujuh hari Udah bisa dipanen Tapi kalau lebih Sebelum dia Nanti tumbuh Daun apa Daun Daun sejati Masih bisa dikonsumsi Kalau sudah daun sejati Kalau masih bisa dikonsumsi juga Tapi kandungan Si engine-nya sudah bergurau Sudah tidak super lagi Sudah tidak super lagi Jadi kakung biasa Jadi segala Nah kalau ini memang Bagusnya dikonsumsi mentah Silahkan aja dicoba Rasanya enak Manis Kalau ini tempat menanamnya Saya custom Makanya ada nama lembaga saya Saya bikin sendiri Desainnya Tapi bikinnya di play rate Saya bawa ke play rate Yang desain Jika dia keluar Lain saya Kalau sudah Bapak Kutu kewari Bicara Masih sih Itu harus pakai Piring Enggak Bapak ibu bisa pakai Piring Bikas Bisa pakai Apapun Tidak usah Disini Bikan contoh aja Bahkan bisa pakai Baki Kalau mau Ah Seali Sakimata Karawas Nyadina Baki Weno Lega Kangkung Bisa Nggak Bisa Semua Bisa Tapi Ini tuh Lebih menariknya Karena Apakah Kacang Kapri Bisa Yang paling Enak Biasanya Bunga Matahari Tapi Jangan sampai Keluar Daun Sejatinya Pas lagi Sebelum Daun Sejati Keluar Dimakan Karena Kalau Ada Ada Daun Sejati Berbulu Jadi Pas Dimakan Disini Gak Enak Gatel Pak Kalau Di Jus Di Jus Bisa Cuman Kalau Di Jus Ya Dia Dicampur Dengan Bahan Lain Karena Kan Sedikit Kalau Ngandeling Jus Dari Ini Doang Jadi Kita Pakai Sayuran Lain Cuman Ini Tambahannya Boleh Jadi Tambahan Boleh Yang penting Ini Kan Kemakan Nah Ini Bapak Ibu Kita Ngebahas Tanaman Herbal Di Indonesia Jadi Di Indonesia Tanaman Herbal Dengan Tanaman Pangan Itu Masih Dipisah Seolah Tanaman Herbal Herbal Tanaman Pangan Pangan Bagi Saya Tidak Seperti Itu Jadi Tanaman Herbal Itu Makan Tanaman Tangan Contohnya Apa Binahong Binahong Itu Tanaman Herbal Gimana Caya Mengkonsumsinya Disiram Air Angat Terus Diminum Enak Enggak Enggak Coba Sekarang Gini Pak Ajit Saya Seduhin Air Kangkung Minum Enak Enggak 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 Dioseng Bener Enggak Nah Tapi Ngoseng Jangan Sampai Terlalu Matang Makanya Kenapa Kalau Kita Ke Restoran Sain Nais Itu Kan Bias Tengah Matang Cuman Joss Gitu Sampai Nah Makanya Nanti Pertanyaan Yang jadi Mitos Ibu Mitos Atau Benar Yang Namanya Sayuran Sayuran Yang Manu Jat Besi Kampung Bayan Itu Tidak Boleh Panaskan Tidak Boleh Dianakan Kalau Sudah Matang Kenapa Ya Katanya Jadi Jat Besinya Meningkat Malah Jadi Ragi Yang Saya Setelah Itu Saya Gak Pernah Lagi Saya Kepaksa Saya Tau Yang Jat Besi Mungkin Aja Tapi Ya 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 Biji Oke Tidak Tidak Sebenarnya Gini Ini Ini Itu Bisa Jadi Gede Juga Karena Ini Bayang Bayang Biasa Ya Cuma Ini Kenapa Jadi Kecil Begini Bisa Lapat Bambu Semua Karena brandnya China Itu Di pariwisatanya Dia perbambuan Semuanya Nah Disana Dijual Sebotol Air Super drink Yang dihasilkan Dari Bambu Temen saya Pernah beli Yang dia bawa Kesini Karena Saya cipu Aneh Nah Ya Rasanya Rasanya Saya Akhirnya Setelah itu Jadi suka minum Rasanya Tawa Seperti asan Kan Janis bambu Berbeda-beda Ya Apanya Janis bambunya Berbeda-beda Boleh semuanya Boleh Dan saya pernah juga Saya pernah ke pasal Pak Pring Saya pernah ke pasal Pak Pring Pak Pring itu kan Bahasa Jawanya itu Bangku Saya pernah memakan Wedang Pring Wedang Pring Daun bambu yang dia bikin Jadi wedang Enak pangkat rasanya Daun bambu Daun bambu dibikin Jadi wedang Akhirnya saya belajar Tuh sama Mas Singgi Gimana ini Mas Gras Gimana Mas Singgi Ini caranya Jadi daun bambu Yang dibuat Saya kan mikirnya Yang masih muda Yang masih merintil Ternyata enggak Daunnya ini merintil Daun yang kedua Ketiganya Yang baru Yang baru buka Dari perintilan Tapi itu Dikinnya lama Itu dielap Satu-satu Sampai gak ada Bulu-bulu lemburnya Sampai gak ada Terus Ya Dielap dulu Saya itu dicuci Terus dielap lagi Yang pakai Pake piang biasa Setelah itu Diblender Ngurut dielender Diambil Sari pakinya Dijonnya aja Masa itu Dijonnya diambil Kan jadi cairan Ketel Daun bambu Nah itu Dicampur Sama persan lemon Dikasih madu Enak banget Wedah spring Bagus Nah Jadi bambu itu Super dering Lihat Bosek Nanti cari aja Tapi saya belum pernah cari Di google Gak tau ada Gak tau enggak Cuman bapak ibu Coba cari Super dering Dari bambu Coba cari aja Biasanya suka ada Super dering Buat detoks Tunggu Kita buktikan